Fokus kedua dari episode kali ini adalah pertarungan antara Nico Robin, Brooke, dan Black Maria. Black Maria dan anak buahnya sempat menggunakan kekuatan halusinasi untuk mengelabui Robin. Dia memunculkan Nico Olvia, ibu Robin, Dr. Clover, salah satu peninggi O'Hara, dan Jaguar Dissol, mantan perwira angkatan laut yang punya hubungan dengan masa lalu Robin. Namun Robin menyadari bahwa itu semua adalah halusinasi dan langsung melakukan serangan Tresmano Fresia yang membuat ketiga anak buah Black Maria babak belur. Mengetahui anak buahnya yang tak berdaya, Black Maria turun tangan untuk mengejar Brooke dan Robin. Robin dan Brooke tampak terdesak antara senjata yang dimiliki Black Maria memunculkan api dan membuat mereka harus menghindar dan tidak bisa melakukan serangan balik. Namun Brooke melihat celah untuk mematikan senjata Black Maria, karena ternyata di senjata itu ada sosok gifter yang bernama Wanyudo. Brooke pun menggunakan kemampuan melepaskan jiwa dari tubuhnya sendiri dan melakukan serangan Cold Soul yang langsung mematikan api yang diciptakan Wanyudo. Meski serangan berhasil di atas si Brooke, Black Maria tampak belum panik. Dia terus menulis berbicara dan mencoba untuk membuat Robin tak fokus. Dia mengatakan bahwa teman-temannya di Bajak Lutopi Jerami telah menjual dirinya agar bisa ditangkap oleh anak buah Kaido. Kata-kata Black Maria itu mengacu pada Sanji yang beberapa episode yang lalu meminta bantuan Robin. Penal tahu bahwa itu adalah jebakan untuk menangkap Robin. Namun Robin dengan sigap membantah tudingan Black Maria dengan mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Sanji adalah bentuk kepercayaan yang diberikan padanya. Pertarungan Robin vs Black Maria pun memasuki babak akhir. Sementara Brooke memilih untuk melawan anak buah Black Maria yang terdiri dari Gifter dan Satu Numbers. Dan adegan pertarungan Black Maria vs Robin ditutup dengan jurus Gigante Fleur dari Robin yang memperlihatkan sosok Robin yang sangat besar dan hampir setara dengan besarnya tubuh Black Maria. Terakhir kita akhirnya mendapatkan informasi terbaru dari Luffy dan Momonosuke. Momonosuke dan Shinobu yang sukses kabur dari serangan Kaido ternyata jatuh dari Onigashima dan mendarat dengan selamat di pelepohan Wano. Di sana dia bertemu dengan Luffy yang sudah sadarkan diri setelah diselamatkan oleh anak buah Trafalgar Law. Luffy tampak kelelahan karena dia butuh makan. Sayangnya semua persediaan makan di lokasi itu sudah dihabiskan oleh Luffy dan dia tak berdaya. Di tengah-tengah kondisi itu Momonosuke menceritakan kondisi Kinemon dan Okiku dan langsung mengeluarkan air mata. Melihat tangisan Momonosuke, Luffy marah dan mengatakan bahwa seorang pemimpin tak harusnya cengeng seperti itu. Ditambah lagi, di kondisi seperti sekarang, tangisan tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan menambah masalah. Episode pun ditutup dengan sebuah permintaan Luffy kepada Momonosuke. Luffy meminta Momo menggunakan kemampuan buah iblisnya dan merubah menjadi naga untuk bisa membawa Luffy kembali ke Onigashima agar bisa menyelesaikan pertarungan dengan Kaido. Episode kali ini akan memberikan konfirmasi bahwa seluruh anggota Tobiropo, kecuali ekstrik yang sudah menggelot, sudah kalah dalam pertempuran di Onigashima. Namun, hanya tiga wajah Tobiropo yang diperlihatkan sudah babak belur, yaitu Black Maria, Usu, dan Sasaki. Sementara Pekuan dan Ulti hanya diperlihatkan lokasi di mana mereka dikalahkan. Selanjutnya, keberadaan Onigashima yang kini sedang melayang. Onigashima tampak sudah memasuki pulau utama Wanokuni dan semakin dekat dengan Flower Capital. Dalam waktu 15 menit lagi, Onigashima akan sampai tepat di atas Flower Capital dan semakin mendekatkan Kaido pada mimpi menjatuhkan pulau itu di atas ibu kota negeri Wano. Selanjutnya, update pertarungan tokoh-tokoh di luar bajak laut Topi Jerami. Reizo dan Fukurukuju saling balas kemampuan menjutsu mereka sembari mengoceh satu sama lain. Reizo menyayangkan keputusan Fukurukuju yang jadi bawahan Orochi, sedangkan Fukurukuju menilai Reizo telah salah memilih jalan hidup dengan mengabdi pada Kozuki Oden. Namun Reizo tidak pernah menyesali keputusannya tersebut karena dia dan anggota Naira Sukebird telah memutuskan untuk jadi anak buah Oden dan akan mewujudkan mimpi atasannya itu. Mimpi yang dimaksud adalah menyelesaikan malam kelam Wano dari cengkraman Kaido dan Orochi, dan menggantikannya dengan matahari terbit bersama Monusuke sang puaris takhta Shogun Wano. Setelah Reizo vs Fukurukuju, ada pertarungan antara Killer dan Basil Hawking. Hawking mengaku, sudah mulai kehabisan tenaga, tapi dia masih punya satu kunci untuk mengalahkan Killer. Rahasia itu adalah nyawa Aestas Kid yang disematkan Hawking di moneka Jerami miliknya. Itu artinya, setiap kali Killer melukai Hawking, maka orang yang merasa kesakitan adalah Kid. Dan itu jelas mengganggu konsentrasi Kid yang kini sedang bekerjasama dengan Trafalgar Law untuk melawan Big Mom. Hawking berharap fakta itu akan membuat Killer berpikir dua kali untuk menyerangnya, tapi ternyata Killer justru semakin menikmati duel antara dua Supernova itu. Situasi terkini dari panggung utama Onigashima semakin kacau. Queen dan King sudah menguasai arena dan membuat pemberontohakan di sana tidak terkendali. Sanji yang berjuang melawan Queen mulai kewalahan, sementara Marco yang sedari awal sudah meladeni para All Star pun sudah kehabisan tenaga. Di sisi lain, efek obat yang diberikan Miyagi dan Chopper pada Zoro belum membuahkan hasil, sehingga keberadaan si rambut hijau itu mengganggu jalannya pertarungan. Sementara itu, King menyadari bahwa kemampuan Zoro tidak bisa dianggap remeh dan dia harus dihabisi secepat mungkin sebelum dia bisa pulih. Sanji yang tidak mau kalah akhirnya melakukan serangan sporadis ke arah Queen. Dari kejauhan, Perospero tampak sudah menggunus panah yang diarahkan pada Sanji. Dia masih menaruh dendam kepada Sanji karena kegagalan perjualahan dia dengan puding. Perospero pun berniat mengganggu Sanji agar dia kalah dari Queen, namun belum sempat busur panah dilepaskan, Perospero terkena serangan dari Nekomamushi. Nekomamushi datang tepat waktu tidak hanya untuk menolong Sanji, tapi juga memenuhi janjinya untuk membalaskan dendam Pedro yang mati di dangan Perospero. Tahu sosok Zoro sangat penting di pertarungan Onigashima, para samurai membantu dokter suku Minx untuk memindahkan Zoro. Namun sayangnya, posisi Zoro ketahuan dan King sudah menghadang dan bersiap melancarkan serangan untuk membakar Zoro. Beruntung, Marco masih punya sisa tenaga untuk menahan serangan King dan membuat Zoro selamat. Ada yang menarik di momen ini, yaitu Marco menyinggung asal-usul King yang disebut sebagai salah satu ras yang punya kemampuan mengeluarkan api dan tinggal di puncak Red Line. Ini adalah informasi baru, karena terakhir kali informasi soal King dibocorkan adalah saat Big Mom menyebut bahwa King berasal dari ras yang sudah punah. Namun belum sempat menyelesaikan omongannya, Marco sudah dikepung oleh King dan Queen. Marco yang sudah tidak berdaya memilih menyerah dan langsung mempersilahkan para tokoh utama untuk bersinar. Di momen itu, Zoro tiba-tiba sudah sembuh dari lukanya dan bergabung dengan Sanji untuk melakukan serangan ke King dan Queen. Zoro melancarkan jurus Santoryu Rengoku Onigiri yang menebas King, sedangkan jurus Diabel Motonshot menghantam wajah Queen. Episode kali ini pun ditutup dengan percakapan antara Zoro dan Sanji yang mengatakan bahwa jika mereka bisa memenangkan pertarungan di Onigashima, maka Luffy akan semakin dekat dengan predikat Raja Bajak Laut. Terima kasih telah menonton!